Waktu itu PUBG Mobile sudah ada update baru, jadi saya langsung saja menekan tombol update di Playstore. Karena loadingnya lama, jadi saya taruh saja di meja sambil saya rebahan. Masih nunggu? Eh, sudah lama-lama nunggu, malah kebatal coy. Aduh, ini kurang ajar Playstore, padahal jaringan bagus dan memori telepon juga masih lega. Aduh, apakah teman-teman pernah mengalami hal yang sama? Ini dia, solusi ampuh gagal download aplikasi berukuran besar di Playstore. Cara ini bukan hanya untuk download PUBG Mobile, tapi bisa juga untuk download aplikasi lain yang ukurannya besar. Stay tuned. Sebelumnya, bagi kalian para pemain game HP atau game mobile, bagi kalian yang mau atau tertarik untuk membeli alat-alat yang bisa membantu kalian agar lebih jago mainnya, seperti ini, alat yang bisa kalian bermain menjadi 4 jari. Jadi bisa diatur tombol tembakannya di atas, jadi kalian bisa tekan dari atas itu. Seperti ini alatnya. Atau yang seperti ini. Seperti ini. Sama juga ini, jadi kalian bisa nanti mainnya pakai 4 jari ya, karena ada tombol trigger atau tombol L1-R1 di bagian belakang. Jadi selain kalian bakalan lebih jago, kalian juga bisa lebih keren saat bermainnya. Bagian tertarik, silakan cek link yang ada di deskripsi. Di deskripsi ada link pembelian menggunakan Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Silakan di cek. Dan kalau kalian membeli melalui link yang disediakan di deskripsi, kalian berkontribusi memberikan sedikit uang jajan untuk kami. Terima kasih. Halo, selamat datang lagi di TechCoffee. Bagi kalian yang baru melihat channel ini, TechCoffee adalah channel yang berbagi berbagai macam hal mengenai teknologi yang di sekitar kita ya, mengenai laptop, mengenai Android, dan sebagainya. Tutorial-tutorial, tips maupun trik yang mungkin bisa bermanfaat untuk kalian. Jadi setelah menonton video ini, coba kalian cek video-video lain dari TechCoffee ya, kalau banyak yang kalian suka, pertimbangkan untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya setiap ada video baru kalian yang pertama tahu. Yang lupa juga baca di kolom deskripsi di bawah ya, karena di situ biasanya ada hal-hal penting yang berkaitan dengan video ini, atau misalnya kalau ada hal-hal yang saya lupa bilang, saya akan taruh di deskripsi di bawah. Jadi kalian tidak akan ketinggalan info ataupun salah mengerti tentang video ini. Oke, yang sebelumnya sebenarnya saya sudah pernah bikin video ya, seperti ini, solusi gagal download aplikasi besar di Play Store, tapi menurut saya cara yang di video itu agak ribet dan ini, nggak ribet banget sih, tapi yang cara yang di video ini itu lebih praktis. Jadi menurut saya, ya sudah saya bikin aja video baru ya tentang ini gitu. Cara yang akan saya bagikan di video kali ini lebih gampang dan lebih bagus lah. Sebelumnya saya mau jelaskan sedikit tentang metode ini. Bagi teman-teman yang tidak sabar, bisa cek di kolom deskripsi di bawah, ada daftar isi di situ. Kalian bisa langsung skip ke bagian yang kalian inginkan. Jadi begini, karena di Play Store itu kan sering gagal, jadi kali ini agar lebih bagusnya tuh kalau mau download aplikasi yang besar itu melalui browser. Ya bisa melalui Google Chrome, atau UC Browser, atau Opera Mini gitu ya. Kalau di video ini, di bagian tutorialnya saya akan mencontohkan menggunakan Google Chrome, tapi saya seringkan bagi teman-teman yang koneksi internetnya sering putus-putus atau kurang stabil, gunakan UC Browser atau Opera Mini begitu ya. Karena aplikasi itu tuh kalau misalnya gagal download bisa dilanjutkan lagi, nggak harus diulang dari awal. Kalau di Google Chrome, kalau dia gagal download harus diulang lagi dari pertama nanti, habis kuota kalian ya. Nah lalu nanti dengan browser ini, kita akan membuka situs yang menyediakan aplikasi-aplikasi. Jadi itu mirip seperti Play Store, tapi dia tuh situs gitu loh. Jadi di situ ada banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita download, apapun. Banyak lah. Situs yang kita bisa gunakan itu misalnya apkpure.com ataupun uptodown.com. Dua-duanya sama ya, mirip-mirip aja. Kalian mau terapkan cara yang di video ini untuk di situs uptodown.com juga bisa, tapi di video kali ini saya akan mencontohkan menggunakan apkpure.com. Oke langsung saja ke tutorialnya ya. Oke kita mulai, jadi kita tidak akan menggunakan Play Store ya untuk mendownload aplikasi. Di sini saya akan mencontohkan mendownload PUBG Mobile, tapi cara ini bisa digunakan untuk teman-teman yang misalnya mau download game lain gitu atau aplikasi lain yang ukurannya besar ya. Bisa Free Fire, bisa PES, Dragon Raja, Black Desert Mobile, dan lain-lain yang besar yang sering gagal di Play Store. Nah ini kita buka saja Google Chrome ya. Lalu di sini kita ketikan apkpure.com. Selain di apkpure.com ini juga bisa juga di uptodown.com ya. Sama aja sih mereka berdua tuh, cuma beda namanya doang. Nah kelebihan di apkpure ini dan di uptodown juga, dia kelebihannya cepat update gitu. Kayak ini kan PUBG Mobile tuh di Play Store udah ada update, di sini juga udah ada update gitu. Kalau menggunakan cara yang saya bagikan di video sebelumnya itu, dia agak lama di rexdl.com tuh dia agak lama update-nya, keluar versi yang barunya agak lama. Nah di sini kita tekan saja ini tombol kacah pembesar ya. Lalu kita ketikan di atas ini, saya kan mau download PUBG ya. Kalian ketikan aplikasi apa yang kalian cari gitu. Nah ini dia PUBG Mobile ya. Nah di sini kita tinggal tekan ini ya, download apk. Nah nanti kita akan mendownload. Nah kalau muncul ini nggak apa-apa ya, tekan oke saja. Ini ada peringatan begini karena kan kita ngedownloadnya bukan di Play Store. Jadi emang gitu, kalau kita downloadnya tuh bukan di Play Store, bakalan ada peringatan gini. Tapi nggak apa-apa ya, ini aman. Oke saja ya. Nah dia akan ngedownload PUBG Mobile-nya. Tuh. Jadi tinggal ditunggu. Ya kita lihat, sudah selesai ngedownload ya ini. Sudah selesai ngedownload. Nah sekarang kita tekan saja ini, buka. Nah kalau muncul ini pilih installer paket. Nggak begini. Nah kalau muncul ini pilih setelan ya. Nah kalau ini pilih izinkan. Nyalakan itu ya. Kembali. Nah ini pilih install. Nah ini setelah selesai, tinggal tekan buka. Nah PUBG Mobile sudah terinstall ya. Nah jadi cara ini sangat bagus dibandingkan dengan Play Store. Nanti kalau Play Store kan kalau gagal, pas nge-update-nya harus ulangi lagi dari awal. Abis kuota ntar ya. Kecuali kalian menggunakan Wi-Fi. Dan Wi-Fi-nya memang harus stabil baru bisa ke-download. Oke ini kan tinggal ditunggu ya nanti update-nya. Terus tinggal download map ya di gamenya ini kan. Nah ini sudah keluar saja. Nah jadi begitu. Cara ini lebih banjur daripada download di Play Store. Nah sekarang bonus tips. Di APK Pure ini dia tuh kadang ada aplikasi yang. Coba kembali dulu ya. Ke halaman yang pertama tadi. Nah ini kan tulisannya unduh APK kan. Nah terkadang ada itu aplikasi yang dia tuh modelnya. Apa tulisannya tuh unduh. Dan di sini tulisannya unduh XAPK. Coba saya mau cari dulu ya. Nah oke jadi yang saya mau mencontohkan ini ya dengan download Free Fire. Biar karena ini dia tulisannya unduh XAPK. Nah jadi kalau unduh XAPK ini. Nah coba saya langsung mencontohkan saja ya. Tekan aja ini unduh XAPK-nya. Nah ini nanti dia akan mengunduh. Nah itu sudah mulai mendownload ya. Nah setelah itu kalian tekan ini. Yang tulisan ini ya. Yang bagaimana cara memasang ini kalian tekan. Supaya nanti di sini akan mendownload aplikasi APK Pure-nya. Nah ini tekan aja tekan download. Karena nanti untuk menginstall XAPK Free Fire-nya tadi tuh. Harus menggunakan ini ya. Nah ini tekan aja ini download. Nanti dia akan mulai mendownload. Kalau muncul ini pilih download. Nah. Tuh. Jadi sedang mendownload ya. Dua-duanya. Yang di atas APK Pure. Yang ini Free Fire. Jadi nanti kalau Free Fire-nya sudah selesai download. Nanti install-nya harus menggunakan aplikasi APK Pure. Nah ini kita buka saja APK Pure-nya. Karena sudah selesai download ya. Pilih installer paket. Install. Jadi tergantung. Jadi nanti kalau misalnya. Aplikasi yang mau kalian download tuh tulisannya XAPK. Jadi harus download juga APK Pure. Nanti kalian bisa uninstall lagi APK Pure-nya. Kalau sudah selesai nge-install. Aplikasi atau game yang kalian inginkan gitu loh. Jadi sekarang kita install dulu. Nah ini. Dibuka saja. Nah kalau muncul ini pilih izinkan. Izinkan. Nah. Nah ini tampilan APK Pure-nya. Nah sekarang kita tinggal tunggu. Yang. Ini ya. Yang Free Fire ini. Tunggu dia kelar nge-downloadnya. Nah sekarang. Bisa dilihat. Sekarang sudah selesai download Free Fire-nya. Nah. Lalu kalian buka ya ini APK Pure-nya. Lalu tekan titik tiga ini di kanan atas. Lalu. Dia share sampai sini. Manajemen APK atau XAPK. Nah nanti sini akan muncul nih Free Fire-nya yang XAPK-nya. Nah. Baru install. Gitu. Jadi harus pakai ini. Kalau mau. Mau install yang XAPK. Kalau muncul ini. Pilih ini ya. Lalu kembali. Nanti dia akan memasang. Jadi XAPK itu adalah. Gabung PK dan OBB. Komisi tersebut gitu loh. Jadi kalau dia itu XAPK. Berarti dia kegabung. Nah. Lalu kalau mau install XAPK. Perlu aplikasi seperti APK Pure ini. Ada juga aplikasi lain. Seperti. Up to down. Itu aplikasinya juga bisa nge-install. File XAPK. Nah. Ini kalau muncul ini. Pilih install. Nah. Ini kayaknya udah habis install. Ya. Coba. Oh. Ini. Sudah dibawa nih. Sudah habis install ya. Ini Free Fire. Ini gambarnya begini. Karena saya pakai icon. Apa icon di HP saya beda. Jadi gambarnya gini. Ya. Sama kayak PUBG juga tuh. Mana ini PUBG tuh. Logonya beda kan. Karena emang saya icon di HPnya. Saya bikin beda doang. Tapi ini emang Free Fire yang resmi kok. PUBG juga PUBG yang resmi. Tinggal dibuka Free Fire-nya. Ini dia. Sudah ya. Berhasil. Kalau muncul ini. Confirm ya. Kalian sudah tahu ya. Pemain-pemain Free Fire. Izinkan. Saya baru ini lho. Men-install Free Fire di HP. Tuh. Udah. Ya oke. Sekian. Ya. Jadi begitu caranya ya. Sangat gampang. Dan ini lebih bagus daripada mau download di Play Store. Karena sering gagal gitu kan. Tenang saja download di APK Pure ini aman. Karena saya sendiri yang mencobanya ya. Di up to down juga aman. Di video sebelumnya saya mencontohkan di rexdl.com. Itu juga aman. Tapi gak tahu kalau situs lain ya. Karena sebenarnya kalau download di luar Play Store itu. Harus yakin situs yang kita kunjungi itu. Bagus dan aman. Jangan asal-asal download di situs-situs yang. Yang aneh-aneh lah gitu ya. Yang kurang dikenal dan kurang. Dijamin keamanannya gitu. Oke kalau kalian rasa video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Dan nyalakan loncengnya. Supaya setiap video baru kalian yang pertama tahu. Jangan lupa juga cek di kolom deskripsi di bawah. Karena disitu biasanya ada hal-hal penting yang berkaitan dengan video ini. Atau hal-hal yang saya lupa bilang misalnya. Saya akan taruh di deskripsi di bawah. Oke saya Pak Miraya. Terima kasih sudah menonton. And see you soon. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax